Legenda Siamang Putih, seorang raja yang bernama Tuanku Raja Kecik mengadakan sebuah pesta untuk mencarikan jodoh bagi cucunya yang cantik jelita, Putih Julian. Pada malam sebelum pesta, Putih Julian bermimpi bertemu dengan seorang pemuda bernama Sultan Rumandung. Ia kemudian menjadi manusia biasa dan turun ke desa. Ketika turun, di desa sedang ada upacara merti desa. Namun, warga bukan menyambut hangat dan malah mengusir baru karena penampilannya yang compang kemping. Beruntung, ia disambut oleh Nyai Latung, wanita tua dari desa tersebut. Baru Klinting kemudian mencari perhatian warga desa dengan menancapkan lidi ke lesung kayu. Ia memberi waro-waro siapa yang berhasil mencabutnya. Ternyata tidak ada yang mencabutnya. Baru Klinting pun mencabutnya seketika keluar air dari dalam tanah. Lama kelamaan, air tersebut menenggelamkan seluruh desa. Genangan air tersebut kemudian dikenal sebagai rawa pening. Pesan moralnya dari cerita legenda ini adalah hargai orang lain dan janganlah saling membenci. Jangan nilai orang dari penampilan luarnya saja.